Saudara misteri tewasnya dua perempuan di Banyu Asin, Sumatera Selatan terungkap setelah pelaku yang tak lain adalah adik kandung dan pacar korban menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku cemburu karena kakak perempuan dan gadis pujaannya terlibat cinta sesama jenis. Jenazah dua perempuan korban pembunuhan yang ditemukan di perumahan Dreamland, Banyu Asin langsung menjalani otopsi di rumah sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya ditemukan tewas mengenaskan pada Senin pagi. Dari hasil otopsi, kedua korban tewas akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala. Dua jenazah itu apa-apa? Ya, cuma kita melihat karena nipis yang lewat saja, jadi kita akan melihat apakah sesuai dengan doka penyidik, doka lukanya. Kita ada lebih banyak di daerah kepala karena benda tumpul. Misteri tewasnya HR dan M ini terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pria bernama Bobby Harmoko, yang tak lain adalah adik kandung dan kekasih korban mengaku cemburu karena kakak dan kekasihnya terlibat cinta sesama jenis. Hingga kini, penyidik dari Subdit 3 Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan masih memeriksa tersangka dan mengumpulkan barat bukti. Didi Irwansyah dan Yanwar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.